Intro Sialam saudara jumpa di dalam program acara Hadi Gembala Dan pada hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Esther pasal yang ke 7 Ayat yang ke 9 Sembahar Bona salah seorang sida-sida yang dihadapan raja Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk mordekai Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitaannya itu Telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya Lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu Ini kisah yang sangat menarik tentang bagaimana hari itu Haman disulakan Ada sebuah peribahasa yang berkata Orang jatuh di lobang yang digalinya sendiri Peribahasa itu sangat mewakili kondisi keadaan Haman pada hari itu Sebab orang jahat ini punya sebuah rencana jahat yang dia ingin kerjakan kepada mordekai Hatinya begitu terganggu Kenapa? Sebab mordekai tidak ingin menghormati dia Mordekai tidak pernah memberikan penghormatan kepada dia Dan membuat hati Haman begitu panas Dan dia merencanakan pembunuhan untuk mordekai dan seluruh bangsa Yahudi pada hari itu Tapi dalam kisah ini kita baca Yang terjadi justru sebaliknya Tiang yang dibangun oleh Haman untuk membunuh dan menggantung mordekai Justru tiang yang sama menggantung dirinya sendiri Saudara, dari pelajaran ini kita ambil satu hal yang sangat penting Jangan pernah kita merancang sesuatu yang menjahatkan terhadap orang lain Mungkin apa yang sedang kau rancangkan bisa berbalik dalam hidup saudara Sebab kita tidak pernah tahu tentang nasib, destiny, dan takdir yang kita alami Tapi kalau engkau membangun semua yang baik selalu Engkau tidak pernah akan digantung di tiang itu Kalau engkau mempunyai planning menyiapkan semua yang baik pada orang lain Justru mungkin kebaikan itu yang akan kau alami Karena itu hari ini lewat peristiwa ini Jangan ada tiang gantungan atau lubang yang kau gali untuk orang lain Jangan-jangan engkau yang jatuh ke dalamnya Biarkan jadi pelajaran bagus tentang Haman dan mordekai Saya berdoa renungan hari ini jadi berkat buat setiap kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih